Yang ketiga penyebabnya kevaliman Tentu kevaliman Bapak Ibu sekalian masuk dalam dosa besar Tapi saya sendirikan poinnya dalam tulisan saya Karena kevaliman ini butuh kita rincikan Zalim itu masuk dalam dua hal Mengambil haknya orang lain Atau tidak memberikan haknya orang lain Dua hal itu Jadi ada orang punya misalnya ini barang punya dia Kita ambil secara paksa Zalim Atau haknya orang lain tidak kita berikan Misalnya pegawai tidak dikasih gaji Haknya orang lain Haknya istri, haknya suami Haknya anak, haknya orang tua Itu namanya kevaliman Ini juga menjadi penyebab Kalau kevaliman merata Maka ini akan menjadi penyebab bencana Jangan heran kalau datang Perampok lalu mengambil Semuanya Jangan heran kalau datang banjir menghantam semuanya Jangan heran kalau datang lonsor Semuanya kena Dan seterusnya Jadi harus jadikan sebagai bahan muhasabat Surah Al-Hajj dalilnya Surah nomor 22 ayat 45 Surah nomor 22 ayat 45 Aduzubillahiminasyaitonurajim Faka'in min karyatin ahlaknaha Wahiya zalima Wahiya zalimatun fahiya khawiyatun ala urushiha Wabi'rim mu'attalatin wa qasrim mashid Maka betapa banyak negeri yang telah kami binasakan Karena penduduknya Dalam keadaan zalim Mengambil haknya orang lain Salim mengambil hak Atau tidak memberi hak orang lain Sehingga runtuh Bangunan-bangunannya Dan betapa banyak pula sumur-sumur Yang telah ditinggalkan Dan istana-istana yang tinggi Tidak ada penghuninya Artinya Allah SWT melihatkan kepada kita Karena kezoliman itu merata Maka Allah jadikan Semua itu jadi permasalahan Tentu disini Bapak Ibu bisa Kalau selesai kejadian banjir ini ya Atau ada masalah apa ya Yang sifatnya bencana umum Coba kita lewat Setelah kejadian selesai Dan lihat baik-baik Bukankah tadi itu rumah-rumah mewah yang bagus Bukankah tadinya mobil-mobil yang bagus Bagaimana Allah menjadikan Sebagai pelajaran buat kita Lihat bagaimana Kalau siksaannya Allah datang Bapak Ibu tahu Gempa Kalau terjadi Itu hitungan detik Para ilmuwan mengatakan Kalau gempa itu terjadi Satu menit Satu menit Habis bumi ini Hancur semua Satu menit Jadi kalau Allah mau binasakan kita Luar biasa gitu Hati-hati Jangan main-main Satu menit gempa Bumi ini hancur Makanya hitungannya Sekian detik 7 detik 15 detik Itu kalau sudah 30 detik Luar biasa Hancur semua Saya sudah cuplikan Jepang Negara yang paling rentan Dengan gempa Ya Mungkin termasuk juga disini ya Tapi saya Saya dapat informasi di Jepang ini Sampai para ilmuwan Saking penasarannya Akhirnya mereka buat Bangunan anti gempa Saya nonton cuplikannya Dipraktikin bangunan itu Sampai dia ada Di bom Ya Dibuat bom Di dekatnya Itu gak hancur Hebat sekali bangunannya Menurut kacamata manusia Lalu diberitakanlah di TV TV Jepang Kalau ini bangunan yang hebat Dan seterusnya Bapak ibu tahu apa yang terjadi Subhanallah Pas musim gempa datang Yang paling pertama Hancur bangunan itu Kalau orang-orang mereka Mengatakan Kalau manusia Tidak beriman sama Allah Oh mungkin ada Mungkin ada Hitung-hitungan manusia Yang meleset Seperti Hitungan teknik sipilnya ya Misalnya hitungan bangunan Segala macam Nanti kita akan buat Lagi yang baru ini Begini dan begitu Mereka tidak ambil Pelajaran dari situ Kalau ini sebenarnya Allah SWT Menunjukkan keajaiban Yang luar biasa Penyebab yang keempat Dan ini akan kita titi beratkan Datangnya bencana Hindari sebab-sebab ini Tidak akan terjadi Seperti bapak ibu Saya tidak mau lapar Bagaimana caranya Ya Beberapa saat mungkin Kita makan Oh sudah ada bekal Keluar sarapan Sebelum keluar sarapan Oh ada isi perutnya Laparnya kan tidak ada Mungkin sebelum energinya habis Dia makan lagi sedikit Akan terhindar dari itu kan Nah seperti itulah Yang keempat ini Yang harus kita garis bawahi Penting sekali Tidak menyeru kepada kebaikan Dan tidak melarang Dari kemungkaran Ini luar biasa Tidak menyeru kepada kebaikan Tidak amr ma'ruf Dan tidak nahi mungkar Tidak menyeru kepada kebaikan Dan tidak melarang Dari kemungkaran Tentu kebaikan ini Atau ma'ruf Semua yang Allah perintahkan Bapak ibu sekarang Semua yang Allah perintahkan Namanya ma'ruf Semua yang Allah larang Namanya mungkar Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Penguat ini ayat Yang akan saya bacakan Sebentar lagi Ayat rahasia Yang luar biasa Mirip dengan tadi Surah Al-Qasas Yang Al-Qasas 2 Ayat surah nomor 28 Ayat 59 tadi Ini mirip ini Dalilnya surah 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 nomor 11 Ayat 117 Surah Surah nomor 11 Ayat 117 Perhatikan ya Ini janji Allah Pastikan Tidak akan terjadi Bencana Tidak akan terjadi Banjir Lonsor Masalah-masalah besar Yang merata Kalau ayat ini Kita pegang Kata Allah A'udzubillah Minasyaitan Rajimu Pastikan Hai Muhammad Tuhanmu Tidak akan pernah Membinasakan Satu negeri Sementara Penduduknya Berbuat kebaikan Tidak mungkin Kalau mereka Orang-orang patuh Tidak bakalan Sifatnya merata ya Kita sekarang Sedang bicara Bencana Nanti kita bicara Cobaan Kalau cobaan Akan datang Tapi bencana Yang merata Yang sifatnya Orang semua Kena Jadi Allah Bilang Tuhanmu Sekali-kali Tidak akan Membinasakan Negeri-negeri Secara zalim Tidak mungkin Allah datangkan Tanpa sebab Garis bawah itu Tidak mungkin Ini sudah janji Dari Allah Sedangkan penduduknya Orang-orang Berbuat kebaikan Tidak bakal Allah hukum Jadi berarti Ada masalah nih Kalau seandainya Terjadi Seperti itu Merata Semua orang Kena Ada tanda tanya Kenapa Apakah Allah Tidak sayang Sama kita Sehingga kita Diganggu oleh orang Sehingga kita Segala macam Harusnya digarisbawahin Kita lihat Dalil Al-Quran Yang membicarakan Masalah tidak Menyuruh pada Kebaikan Dan melawan Dari kemungkaran Itu tadi baru dalil Yang menjelaskan Tidak akan terjadi Bencana Kalau sifatnya Orang-orang Berbuat baik Dalam surah Al-Ma'idah Surah nomor 5 Ayat 78 Sampai 79 Allah berfirman Surah nomor 5 Ayat 78 Sampai 79 A'udhu Billahi Minasyaitan Rajim Orang-orang Kafir Dari Bani Israel Telah dilaknat Melalui Lisan Ucapan Lisan Atau ucapan Dawud Dan Isa Putra Maryam Jadi Nabi mereka Sendiri Melaknat mereka Laknat itu Memohon kepada Allah Agar berkah Hidup mereka Diangkat Apa sebabnya Ini Kenapa kok Kenapa Nabi mereka Bani Israel Bani artinya Keturunan Bapak Ibu sekalian Israel itu Nama lainnya Nabi Ya'qub Jadi kalau dikatakan Bani Israel Berterkuturan Nabi Ya'qub Kenapa Nabi mereka Melaknat mereka Minta agar Allah angkat Berkah hidupnya Yang demikian itu Karena mereka Durhaka Dan selalu Melampuhi batas Apa yang Allah maksudkan Kenapa Allah bilang Suruh Nabi Daud Dan suruh Nabi Isa Melaknat Bani Israel Yang sedang Didakwahi Oleh mereka Dan itu Kata Allah Karena mereka Selalu Durhakah Dan melampuhi Batas Apa Kedurhakan Mereka Apa Melampuhi Batas Mereka Perhatikan Ayat 7 Ini yang Ini yang Allah Jelaskan Mereka tidak saling Mencegah Perbuatan Mungkar Yang selalu Mereka Perbuat Sungguh Sangat buruk Apa yang Mereka Perbuat Itu Jadi kita Lihat disini Sebabnya Karena mereka Tidak melarang Kemungkaran Yang terjadi Di antara mereka Tentu Bapak Ibu Sekalian Tolok ukur Kemungkaran Adalah Semua yang Allah Larang Jadi Bapak Ibu Jangan Merasa Oh saya Yang penting Saya selamat Masalah orang lain Tidak sholat Urusan dia Masalah dia Tidak tutup Awarat Urusan dia Masalah dia Berbohong Urusan dia Yang penting Bukan saya Oh gak bisa Begitu Kita gak bisa Masuk surga Sendiri Kita harus Menyuruh Kepada kebaikan Dan kita harus Melarang Kemungkaran Walaupun Sebenarnya Kata kuncinya Adalah Kita menyeru Pada kebaikan Kalau kita Lihat kebaikan Itu Ditinggalkan Misalnya Kita lagi Jalan Sama seorang Teman Azan Kita sholat Dia gak sholat Kita lihat Kebaikan itu Ma'ruf Perintah Allah Sholat Tidak dikerjakan Disini Wajib kita Amar ma'ruf Nahi mungkar Kita tidak Ada kewajiban Dalam Islam Keluar dari Masjid Kita pegang Tangannya Orang yang lewat Lalu kita Mengatakan Apa kau Sudah sholat Tidak ada umusan Atau kita Tidak perlu Ketuk-ketuk Rumahnya orang Bu Pak Sudah sholat Belum Tidak ada umusan Kalau dilihat Depan mata Dia gak sholat Kita tahu nih Waktunya Azan Kita masuk Masjid Sholat Dia tidak sholat Misalnya disini Azan Orang duduk Di belakang sana Gak sholat Dia lagi Ngobrol sama temannya Kita lihat Depan mata Ma'ruf Ditinggalkan Itu wajib Sama juga Dengan mungkar Itu kan tadi Ma'ruf Sholat Ibadah Perintah Ditinggalkan Kalau mungkar Misalnya Depan mata Kita lihat Orang Berzina Depan mata Kita lihat Orang Melakukan Perbuatan Mungkar Disini wajib Tapi kita Tidak perlu Ngorek-ngorek Keadaan orang Kamu pernah Berzina Enggak Kamu pernah Begini Enggak Enggak Perlu kita Tanya-tanya Orang Bahkan Dalam masalah Rumah tangga Bapak ibu Sekalian Tidak boleh Seorang Suami Atau istri Bertanya Pada pasangannya Kamu pernah Berzina Enggak Enggak Tidak Tidak Tanya Karena Enggak Kelihatan Depan mata Enggak Usah Enggak Usah Dikorek-korek Dan Tidak Usah Ambil Tugasnya Malaikat Terutama Ibu-ibu Ini Enggak Usah Cek-cek Hapinya Suami Tentu Banyak Sekali Kebungkaran Yang terjadi Apalagi Bapak ibu Di negara Non muslim Begini Tapi Nanti Kita Jelaskan Amr Ma'ruh Nahim Bunkar Ini Pertama Itu Syaratnya Harus Kelihatan Depan Mata Baru Kita Amr Ma'ruh Nahim Bunkar Kalau Tidak Kelihatan Tidak Usah Dikorek-korek Dan Yang Kedua Kita Boleh Memungkiri Bunkar Atau Menyuruh Bada Ma'ruh Kalau Bisa Kata Nabi Sesara Siapa Kemungkaran Dia Harus Ubah Dengan Tangannya Tangan Artinya Kekuatan Power Misalnya Orang tua Pada Anak Suami Pada Istri Atasan Pada Bawahan Pemimpin Pemerintahan Negara Kepada Masyarakatnya Itu Kekuatan Dia punya Power Bapak Ibu Misalnya Punya Usaha Lalu Bapak Ibu Syaratkan Pegawainya Harus Sholat Kalau Azan Berhenti Tutup Tokoh Misalnya Contoh Seperti yang Kami lakukan Di Jakarta Begitu Pegawai Semuanya Azan Harus Berhenti Sholat Allah Mudahkan Ada Restoran Saya Buka Di Jakarta Pegawainya 20 Orang Sekian Kalau Azan Berhenti Sholat Semuanya Yang tinggal Ada Security Karena Memang Dia harus Jaga Keamanan Disitu Yang lain Semua Berhenti Kalau Ada Orang Order Kita Sampaikan Maaf Sebentar Lagi Azan Kalau Mau Habis Sholat Jadi Kita Sampaikan Biasa Ada Juga Orang Yang Makan Ikut Sholat Anak-anak Pegawai Yang Kerja Sama Kami Yang Bergabung Saya Bilang Wajib Ikut Tahfid Quran Setiap Hari Senin Sama Kami Saya Panggilkan Seorang Ustadz Hafid Quran Ikut Yang Tidak Ikut Saya Kita Harus Kita Kita Gunakan Power Yang Ada Sebenarnya Untuk Kebaikan Dia Kalau Dia Dalam Dua Tahun Bisa Hafal Quran Masya Allah Luar Biasa Kita Programkan Bahkan Hafal Quran Kita Kasih Hadiah Jadi Kita Bisa Gunakan Dan Banyak Orang Yang Buka Tempat Di Sekitar Tempat Kami Itu Pada Mengeluh Enak Ya Disitu Bisa Solat Kita Disini Jumat Aja Kadang-kadang Masih Tidak Boleh Solat Berapa Banyak Tempat Kerja Akhirnya Muslimanya Harus Buka Jilbab Dia Gunakan Powernya Untuk Menekan Orang Jauh Dari Agama Allah Maka Kenapa Kita Tidak Gunakan Power Kita Untuk Amar Ma'ruf Nahim Munkar Kalau Tidak Bisa Kata Nabi Sallallahu Maka Dengan Lisan Ingatkan Orang Nasihat Tugas Kita Cuma Sampaikan Ada Orang Duduk Di Masjid Lagi Ngobrol Kita Sudah Solat Tanya Kenapa Bu Kenapa Pak Tidak Solat Oh Ya Anus Saya Begini Sudah Kita Sudah Ingatkan Dan Perlu Digaris Bawah Amar Ma'ruf Seribu Sudah Sunnah Yang Sudah Pernah Ingatkan Sekali Misal Bapak Bapak Lihat Istrinya Tidak Solat Lalu Dia bilang Atau Ibu Lihat Suamanya Tidak Solat Ibu Kenapa Tidak Solat Pak Kenapa Tidak Solat Oh Ya Saya Nanti Saya Solat Itu Wajib Dalam Agama Sudah Nasihati Satu Kali Itu Sudah Lepas Tanggung Jawab Hari Kiamat Yang Pertama Yang Wajib Yang Keseratus Yang Keseribu Pahala Semua Sunnah Jangan Ditinggalkan Tapi Yang Lepas Tanggung Jawab Dulu Dan Tidak Boleh Bapak Ibu Diam Karena Dalam Sebuah Hadith Yang Sahih Siapa Yang Melihat Seseorang Berbuat Mungkar Dan Dia Tidak Luruskan Maka Orang Itu Akan Datang Hari Kiamat Mencekik Lehernya Sambil Berkata Ya Allah Orang Ini Lihat Saya Buat Mungkar Dia Tidak Ingatkan Maka Saya Tuntut Sekarang Diambil Pahalanya Dikasih Orang Orang Itu Yang Buat Salah Diambil Pahala Kita Gara Kita Tidak Luruskan Maka Kalau Tidak Bisa Dengan Tangan Maka Dengan Lisan Kalau Tidak Bisa Dengan Hati Dan Itu Selemah Iman Minimal Dalam Hati Ya Allah Hilangkan Kemungkaran Ini Doakan Gak Ada Yang Tidak Bisa Ya Bapak Ibu Di Siti Pahalanya Banyak Sekali Setiap Lewat Ada Tetangga Orang Muslim Ya Allah Berikan Hidayah Kepada Islam Doakan Selam Itu Sudah Amr Ma'ruf Nahim Mungkar Kata Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dalam Hadis Bukhari Hadis Ini Agung Kalian Harus Kata Nabi Sallam Bukan Pilihan Harus Menyeru Kepada Kebaikan Dan Kebaikan Atau Ma'ruf Semua Yang Allah Perintahkan Dan Bolehkan Dan Mencegah Kemungkaran Kemungkaran Semua Yang Allah Larang Melarang Pelaku Kezaliman Hingga Kalian Mencegahnya Dan Menariknya Kepada Kebaikan Berusaha Dengan Cara-cara Yang Baik Atau Allah Akan Munculkan Perserisihan Dalam hati Kalian Hingga Orang Terbaik Dari Kalian Berdoa Tapi Tidak Lagi Diterima Doanya Jadi Kalau Efek Yang Paling Sederhana Kalau Dalam Rumah Kita Misalnya Suami Buat Salah Atau Isteri Buat Salah Atau Anak Buat Salah Kita Tidak Amar Ma'ruf Naim Munkar Efek Paling Sederhana Doa Kita Tidak Diterima Yang Paling Sederhana Yang Beratnya Riwat Imam Bukhari Muslim Kata Nabi S.A.W. Kalian Harus Mencegah Kemungkaran Atau Allah Yang Maha Suci Dan Maha Tinggi Akan Timpahkan Kepada Kalian Semua Bencana Jadi Kalau Bapak Ibu Tinggal Di Satu Kompleks Isinya 15 Rumah Kita Dua Rumah Ini Baik Baik Ada 13 Rumah Tidak Baik Semuanya Banyak Mendominasi Kita Ma'ruf Nahim Mungkar Minimal Dengan Hati Tadi Saya Bilang Minimal Ya Allah Berikan Hidayah Kalau Disini Mungkin Kena Non-Muslim Rata-Rata Mungkin Agak Sulit Tapi Kita Ma'ruf Nahim Dengan Hati Ya Allah Berikan Hidayah Bukan Mustahil Kita Berteman Baik Kemudian Kita Memberikan Buku-buku Yang Bisa Mengajak Mereka Pada Islam Tapi Kalau Misalnya Datang Kita Orang Muslim Tapi Kalau Indonesia Ini Orang Suka Begini Ini Orang Suka Begini Mabuk Sembarangan Segala Macam Nah Ini Kita Amr Ma'ruf Nahim Mungkar Kalau Tidak Nanti Datang Perampok Di Komplek Itu Semuanya Kena Jadi Bencaranya Akan Datang Merata Juga Dalam Hadith Yang Lain Kata Nabi Sosalam Dalam Hadith Bukhari Perumpamaan Kalian Dengan Orang Orang Yang Berbuat Kemukaran Seperti Orang Orang Yang Berada Di Satu Kapal Semua Yang Data Satu Kapal Lagi Di Lautan Orang Orang Yang Berbuat Kebaikan Berada Di Atas Kapal Di Bagian Atas Kapal Dan Orang Orang Yang Berbuat Kemukaran Berada Di Bagian Bawanya Kapal Maka Orang Orang Yang Di Bawa Ini Setiap Kali Mau Mengambil Air Mereka Harus Naik Ke Atas Dim Terjadi Jadi Maksudnya Orang Orang Beriman Ini Kalau Ada Selalu Mengingatkan Jangan Gak Boleh Harus Begini Kita Ingatkan Maka Orang Orang Yang Berbuat Dosa Merasa Terganggu Mereka Selalu Merasa Terganggu Dan Mereka Tadi Dikatakan Nabi Ibaratnya Satu Kapal Orang Beriman Di Atas Orang Berbuat Mungkar Di Bawah Mereka Selalu Kalau Mau Ambil Air Naik Ke Mereka Berfikir Mereka Berbicara Bagaimana Kalau Kita Bolongin Saja Kapal Ini Supaya Nggak Usah Naik Ke Atas Lubangin Airnya Masukkan Air Laut Jadi Nggak Lewat Lewat Di Depannya Orang Beriman Apa Kata Nabi S.A.W. Kalau Kalian Biarkan Mereka Membolongin Kapal Itu Maka Kalian Akan Binasa Semuanya Semua Kapal Akan Tenggelam Berarti Nggak Boleh Kita Diam Harus Kita Amar Ma'ruf Nah Mungkar Nggak Bisa Tidak Dan Ini Satu Hal Yang Harus Dikaris Bawahi Bapak Ibu Sekarang Kalau Tidak Bahaya Sekarang Baik Kalau Seandainya Bapak Ibu Lagi Ada Di Situ Di Satu Lokasi Tinggal Di Komplek Tinggal Di Satu Kota Tinggal Di Walaupun Orang Non-Muslim Misalnya Dia mencuri Nggak Boleh Walaupun Kita tidak Bilang Agama Saya Melarang Kita Tau Mencuri Misalnya Dilarang Oleh Pemerintahan Sini Misalnya Kita Bilang Nggak Boleh Dilarang Atau Korupsi Atau Bohong Atau Kita ingatkan Nggak Boleh Walaupun Itu Kita Tidak Bawa Nama Agama Kita Harus Kita Lakukan Karena Dengan Cara Itu Bapak Ibu Bisa Selamat Dari Bencana Kalau Misalnya Kita Sudah Ingatkan Jangan 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 Terus Ternyata Orang Orang Tetap Lakukan Dan Kemudian Datang Bencana Pada Saat Itu Bapak Ibu Akan Diselamatkan Sama Allah Akan Diselamatkan Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Pasti Sebagai Dijelaskan Dalam Hadis Bukhari Kalau Bapak Ibu Tidak Luruskan Bahaya Jadi Kalau Bapak Ibu Luruskan Datang Bencana Bapak Ibu Selamat Kalau Bapak Ibu Tidak Luruskan Bencana Datang Maka Bapak Ibu Yang Paling Pertama Kena Saya Ulangi Lagi Kalau Misalnya Ada Kemungkaran Merata Apalah Sifatnya Kemudian Bapak Ibu Luruskan Gak Boleh Itu Dilarang Agama Misalnya Orang Muslim Kita Katakan Itu Gak Baik Begini Misalnya Baik Kalau Kita Luruskan Kapan Bencana Datang Allah Buat Dengan Hikmahnya Kita Bisa Tidak Disitu Atau Tidak Kena Allah Buat Kita Punya Hajat Pergi Ketempat Lain Tidak Kena Kalau Kita Tidak Melalukan Itu Kita Tau Ini Kesaran Kita Tidak Ingatkan Sudahlah Terserah Saja Saya Selamat Sendiri Begitu Maka Kalau Datang Bencana Kita Yang Paling Pertama Kata Nabi S.A.W. Untuk Menghancurkan Satu Negeri Lalu Jibril Menemukan Salah Satu Penduduknya Orang Salih Ahli Iban Orang Salih Lalu Jibril Berkata Pada Allah Ya Allah Semuanya Di negeri Tersebut Terdapat Hambamu Fulan Orang Salih Allah Berkata Mulailah Siksan Atau Azab Darinya Justru Dia Yang Mulai Hukum Karena Ia Tidak Pernah Menyeru Pada Kebaikan Dan Tidak Pernah Melalang Dari Kemungkaran Justru Karena Itu Dia Dulu Disiksa Kenapa Dia Tahu Dia Tidak Ingatkan Harusnya Dia Ingatkan Makanya Harus Dikaris Bawah Penting Sekali Untuk Ditahuin Juga Dalam Hadith Ummu Salam Umul Mu'minin Yang Mulia Salah Isteri Nabi S.A.W. Beliau Berkata Aku Pernah Dalam Hadith Rewaith Muslim Ditimpa Musibah Atau Siksaan Sementara Di antara Kami Terdapat Orang Orang Salih Kata Nabi S.A.W. Ia Bila Kerusakan Agama Telah Merajalilah Pelanggaran Agama Mendominasi Lokasi Tersebut Dan Tidak Ada Yang Meluruskannya Makanya Harus Hati-hati Disini Mbak Ibu Sekarang Karena Kita Tidak Boleh Masuk Surga Sendiri Seperti Itulah Baik Saya Akan Coba Berikan Gambaran Apa Yang Allah Ceritakan Dalam Al-Quran Berkenaan Dengan Apa Yang Saya Jelaskan Contohnya Yang Real Cerita Tentang Penduduk Negeri Ilah Namanya Negeri Ilah Sekarang Ini Masih Ada Wilayah Ilah Namanya Itu Dulu Masuk Wilayah Palestine Sekarang Setelah Israel Masuk Merebut Menjajah Palestine Semoga Allah Selamatkan Itu Negeri Ilah Sekarang Masuk Wilayah Israel Dulu Setelah Nabi Musa Meninggal Disitu Ada Penduduk Dari Bani Israel Di Negeri Ilah Negeri Ilah Ini Bapak Ibu Sekalian Pekerjaan Utamanya Mereka Pekerjaan Utama Penduduk Itu Nelayan Mancing Gitu Kan Salah Satu Ajaran Nabi Musa Dalam Taurat Tidak Boleh Mancing Hari Sabtu Gak Boleh Mancing Hari Sabtu Makanya Mereka Dikenal Dengan Ashab Sabt Mereka Gak Boleh Mancing Hari Sabtu Makanya Mereka Lakukan Waktu itu Penduduk Negeri Ilah Terbagi Menjadi Tiga Yang Pertama Para Pembangkang Mereka Tidak Mancing Hari Sabtu Tapi Mereka Pasang Jalah Malam Sabtu Jadi Jumat Malam Mereka Pasang Jalah Hari Sabtu Mereka Tidak Mancing Hari Minggu Mereka Ambil Hasil Jarah Jadi Menipu Allah Gitu Yang Mereka Lakukan Ini Kelompok Pertama Kelompok Yang Kedua Adalah Kelompok Yang Mamer Maruf Nahimungkar Datang Lalu Larang Gak Boleh Allah Larang Dalam Taurat Gak Boleh Mancing Hari Sabtu Larang Jadi Dua Kelompok Ini Bentrok Yang Satu Lahu Pelanggaran Yang Satu Mengingatkan Datang Kelompok Ketiga Hati-hati Dengan Kelompok Ketiga Kelompok Ketiga Ini Kelompok Yang Beriman Juga Sama Allah Tapi Dia Bukan Bergabung Sama Kelompok Kedua Untuk Memberitikan Kelompok Pertama Tidak Dia Menahan Kelompok Kedua Gak Usah Nasihatin Biar Naja Maksud Neraka Sendiri Kok Gitu Ini Sama Kelompok Tiga Kelompok Dua Tadi Yang Justru Melarang Dari Kemungkaran Itu Selamat Ini Cerita Tentang Penduduk Negeri Ila Waktu Diingatkan Kelompok Pertama Sama Kelompok Kedua Jangan Tidak Boleh Haram Mereka Tidak Boleh Dengar Datang Lagi Kelompok Ketiga Menahan Kelompok Kedua Udahlah Enggak Usah Nasihatin Gini Allah Datangkan Cobaan Lebih Berat Khusus Hari Sabtu Bapak Ibu Sekalian Ikan Ikan Di Lautan Datang Semua Ke Pinggir Laut Sampai Mereka Tidak Butuh Jalah Saking Banyaknya Ikan Sampai Mereka Tinggal Pegang Pegang Pake Tangan Saja Sebagai Cobaan Selain Hari Sabtu Mereka Harus Keluar Kelautan Naik Kapal Untuk Ambil Ikan Sebagai Ujian Dari Allah subhanahu ta'ala Diberikan Cobaan Oleh Allah Subhanahu ta'ala Justru Karena Masalah Ini Kita Dengarkan Atau Kita Lihat Kisahnya Dalam Surah Al-Araf Surah Nomor Tujuh Dalam Al-Quran Ayat Ya 163 Sampai 167 Ini Tentang Penduduk Negeri Ilah Jadi Pernah Ada Orang-orang Yahudi Datang Kepada Nabi Sallallam Lalu Mereka Mengolok Nabi Sallallam Apa Kamu Itu Bukan Nabilah Segala Macam Gitu Kami Gak Percaya Mana Buktinya Kau Nabi Begitulah Akhirnya Allah Subhanahu Ta'ala Menurutkan Ayat Ini Karena Allah Mengetahui Tentu Sebagai Pencipta Apa Yang Terjadi Pada Bani Israel Bani Israel Tahu Betul Tentang Kisah Ini Tahu Betul Tentang Kisah Negeri Ilah Allah Berfirman Kita Lihat Audhu Billahi Minas Shaitan Rajin Was'alhum Anil Kariyat Lati Kanat Hadirat Al Bahar Izi Ya'aduna Fissabti Id Ta'tihim Hitanuhum Yawma Sabtihim Shura'ah Yawma Sabtihim Shura'an Wa Yawma La Yasbituna La Ta'tihim Kadhalika Nabluhum Bima Kanu Yapsukun Dan Tanyakanlah Kepada Bani Ketika Mereka Melanggar Aturan Hari Sabt Atau Hari Sabtu Yaitu Ketika Datang Kepada Mereka Ikan Ikan Yang Berada Di Sekitar Mereka Terapung Di Permukaan Air Justru Allah Uji Mereka Hari Sabtu Padahal Pada Hari Hari Yang Bukan Sabtu Ikan Ikan Itu Tidak Datang Kepada Mereka Demikian Kami Menguji Mereka Disebabkan Mereka Melakukan Kefasikan Jadi Ingatkan Tidak Mau Tau Akhirnya Allah Datangkan Cobaan Makin Diuji Sama Allah Perlu Bapak Ibu Tau Juga Umat Umat Sebelum Kita Yang Allah Binasakan Bapak Ibu Sekalian Itu Kalau Sudah Mau Datang Siksaannya Justru Allah Limpahkan Nikmat Luar Biasa Qam Hud Qam Salih Qam Samud Ini Tiga Hari Empat Hari Beberapa Hari Sebelum Mereka Disiksa Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Disruh Banyakkan Hasil Paninnya Peternakan Mereka Jadi Berkembang Badan Mereka Menjadi Sehat Pasar Mereka Jadi Rame Sehingga Mereka Tambah Lalai Makanya Kalau Bapak Ibu Melihat Nikmat Memuncak Pada Seseorang Dimana Dia Melakukan Pelanggaran Agama Maka Berarti Itu adalah Tadaruj Namanya Tadaruj Itu adalah Tahapan Siksaan Yang Allah Kasih Jadi Biasanya Allah Kasih Dia Siksaan Atau Makin Dilimpahkan Nikmat Supaya Dia Makin Lalai Karena Dasarnya Allah Sudah Tahu Orang Ini Tidak Mau Baik Kita Lihat Ayat 164 Lanjutannya Dan Ingat 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 Ketika Suatu Umat Di Antara Mereka Berkata Mengapa Kalian Menasehati Kaum Yang Akan Dibinasakan Untuk Diadab Oleh Allah Dengan Adab Yang Keras Mereka Menjawab Agar Kami Mempunyai Alasan Atau Lepas Tanggung Jawab Kepada Tuhan Kalian Dan Agar Mereka Bertakwa Jadi Ini Cerita Tentang Kaum Yang Kedua Dan Kaum Yang Ketiga Jadi Kaum Yang Kedua Melarang Kaum Yang Kedua Melarang Kaum Yang Pertama Memancing Hari Sabtu Datang Kelompok Kedua Ingatkan Jangan Gak Boleh Kelompok Ketiga Datang Mengatakan Kepada Kelompok Kedua Tidak Berkata Kaum Yang Ketiga Berkata Kepada Kaum Yang Kedua Mengapa Kalian Menasihati Kaum Yang Akan Dibinasakan Atau Diadab Oleh Allah Dengan Adab Yang Keras Biarkan Aja Kelompok Pertama Buat Mengambil Ikan Segala Macam Nanti Allah Hukum Kok Tapi Mereka Tidak Pernah Amar Ma'ruf Tidak Pernah Nasi Ingatkan Mereka Menjawab Yang Menjawab Allah Itu Urusan Allah Dan Siapa Tahu Mereka Bertakwa Siapa Tahu Mereka Mau Sadar 165 Maka Setelah Mereka Melupakan Apa Yang Di Peringatkan Kepada Mereka Kami Selamatkan Orang Yang Melarang Orang Berbuat Jahat Dan Ini Perhatikannya Maka Setelah Mereka Melupakan Apa Yang Diperingatkan Kepada Mereka Diingatkan Tidak Mau Tahu Tetap Melanggar Maka Kami Selamatkan Orang Orang Yang Melarang Orang Berbuat Jahat Kelompok Kedua Tadi Dan Kami Timpahkan Kepada Orang Orang Zalim Siksaan Yang Keras Yang Zalim Kata Ulama Tafsir Kelompok Pertama Sama Kelompok Ketiga 166 Maka Setelah Mereka Bersikap Sombong Terhadap Segala Apa Yang Telah Dilarang Ah Tidak Usah Ingatkan Kami Biar Terserah Allah Hukum Apalah Segala Macam Urusan Saya Badan Badan Saya Kepala Kepala Saya Perkelisan Saya Kita Sombong Dengan Itu Dingatkan Tidak Mau Maka Kami Katakan Kepada Mereka Jadilah Kalian Kera Yang Hina Jadi Maksudnya Disini Allah Datangkan Hukuman Dalam Sebuah Hadis Disebutkan Allah Jadikan Mereka Kera Selama Tiga Hari Berubah Jadi Kera Dikutuk Oleh Allah Sombong Tala Lalu Kemudian Allah Binasakan Setelah Tiga Hari Riwayat Menjelaskan Allah Mereka Menjadi Kera Dan Babi Makanya Orang Yahudi Mendapatkan Julukan Itu Saudaranya Kera Memang Begitu Julukan Disebutkan Nabi Alihissalatu Wassalam Ada Sedikit Disini Penekanan Di Ayat 167 Bapak Ibu Sekalian Tentang Masalah Sekelompok Dari Bani Israel Kalau Yang Sekalian Dikenal Dengan Kom Yahudi Semua Mengaku Pengikut Nabi Musa Dikatakan Kom Yahudi Diambil Dari Kata-kata Huda Huda Artinya Taubat Sebenarnya Jadi Waktu Nabi Musa Pergi Ke Bukit Tursina Untuk Menerima Wahyu Taurat Selama 40 hari Maka Di Bani Israel Nabi Musa Meninggalkan Saudaranya Harun Tapi Harun Dikalah Pamurnya Waktu itu Oleh Samiri Samiri Ini Pengikut Nabi Musa Yang Kaya Raya Anak Kepala Suku Lalu Dia Buat Dengan Hartanya Patung Sapi Dari Emas Lalu Dia Suruh Kaumnya Sembah Bani Israel Ikut-ikutan Sembah Nabi Harun Ingatkan Tidak Mau dengar Waktu Nabi Musa Balik Nabi Musa Marah Bagaimana Kalian Bisa Sembah Berhala Sudah Saya Ingatkan Sembah Allah Berhala Batu Kalian Buat Sendiri Kalian Yang Ukir Kalian Yang Berikan Nama Kalian Yang Pikul Tidak Bisa Bergerak Tidak Bisa Makan Tidak Bisa Nenungkan Hujan Tidak Bisa Apa-apa Lalu Naku Tuhan Bagaimana Maka Samiri Pun Diusir Nabi Musa Bani Israel Bertawbat Kepada Allah Lalu Mereka Mengatakan Inna Hudna Ilaiki Kami Tawbat Kepadamu Ya Allah Maka Keluarlah Istilah Yahudi Waktu Itu Tapi Sifat Mereka Ini Orang Orang Yahudi Bapak Ibu Sekalian Keras Kepala Memang Satu Kaum Yang Dikenal Keras Kepala Mereka Tidak Menerima Kebenaran Makanya Abdullah Ibn Abbas Sahabat Nabi Yang Terkenal Ahli Tafsir Sahabat Berkata Tafsir Dari Surah Al-Fatiha A'udhu Billahim Nasyaitan Wajim Gairil Maghdubi Alihim Walad Dhalil Bukan Orang Orang Yang Kau Murkahi Dan Bukan Orang Orang Yang Sesat Kata Abdullah Ibn Abbas Makna Maghdubi Alihim Adalah Yahudi Kerana Mereka Keras Kepala Mereka Tidak Mau Menerima Kebenaran Kalau Walad Dhalil Adalah Orang Nasrani Kerana Mereka Tidak Tau Kebenaran Tapi Mereka Mau Mendakwakan Sampai Mereka Mengatakan Allah Punya Anak Padahal Allah Konsepnya Lam Yalit Wal Yulat Tidak Beranak Tidak Diperanakan Tidak Ada Orang Tua Tidak Ada Keturunannya Kerana Kalau Allah Punya Orang Tua Siapa Awalnya Ayah Ibunya Siapa Diatas Allah bilang Lam Yalit Wal Yulat Tidak Ada Keturunannya Kalau Ada Keturunannya Allah Maka Siapa Keturunannya Selanjutnya Gara Gara Perbuatan Ini Allah Sebutkan Di Ayah 167 Ingatlah Ketika Tuhan Memberitahukan Bahwa Sungguh Dia Akan Mengirim Orang Yang Menimpakan Azab Yang Seburuk Buruknya Kepada Mereka Orang Orang Yahudi Sampai Hari Kiamat Sungguh Tuhan Sangat Cepat Siksanya Dan Sungguh Dia Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Subhanallah Orang Orang Yahudi Bapak Ibu Sekarang Tahu Betul Tentang Agama Kita Ini Dan Tahu Betul Tentang Masalah Tentang Masalah Adanya Kesalahan Di Tengah Tengah Mereka Sampai Allah Mengatakan Dalam Ayat lain Mereka Mengenal Nabi Muhammad S.A. Sebagaimana Mereka Mengenal Anak-anak Mereka Sendiri Tapi Mereka Tidak Mereka Tengah Tengah Beriman Pernah Ada Satu Orang Pendeta Yahudi Namanya Abdullah Bin S.A. Ini Pendeta Yahudi Dapat Hidayah Betul Dia Dia Tidak Bisa Dalam Jiwanya Bergejolak Ini Benar Kenapa Ditolak Maka Dia Pergi Ke Masjid Lalu Dia Bertanya Kepada Nabi Muhammad S.A. Berapa Pertanyaan Dia Bila Hai Muhammad Saya Bertanya Pada Pertanyaan Yang Tidak Berapa Pertanyaan Maka Pada Sat Dia Bertanya Dan Dijawab Dia Syahadat Setelah Syahadat Dia Mengatakan Ya Rasulullah Sesungguhnya Orang Yahudi Ini Kaum Kadar Kaum Kadar Itu Kaum Yang Suka Membalik Bola Balikan Fakta Jadi Biar Tau Benar Dia Balik Fakta Kata Abdullah Bin S.A. Maka Undanglah Tokoh Tokoh Mereka Rasulullah Datang Ke Masjid Terus Tanyakan Tawarkan Mereka Islam Lalu Tanyakan Tentang Saya Kata Nabi S.A. Baiklah Datanglah Beberapa Pendeta Yahudi Pada Saat Itu Kemudian Nabi S.A. Berkata Kepada Mereka Yahudi Bertakwalah Kepada Allah Kalian Tahu Saya Utusan Allah Kenapa Anda Mau Beriman Beriman Jelas Al-Quran Datang Memelengkapkan Taurat Dan Injil Maka Mereka Bila Kami Kalau Bagaimana Pendapat Kalian Tentang Abdullah Bin Salam Pendeta Mereka Yang Baru Masuk Islam Tadi Mereka Tidak Tahu Kalau Sudah Masuk Islam Kata Mereka Dia Pimpinan Kami Anak Pimpinan Kami Maksudnya Dia Ulama Kami Juga Dia Ayahnya Juga Ulama Kami Dan Pimpinan Kami Kena Ayahnya Abdullah Bin Salam Pendeta Mereka Juga Kata Nabi S.A. Baiklah Hai Abdullah Bin Salam Abdullah Salam Keluar Abdullah Bin Salam Keluar Pada saat Keluar Abdullah Bin Salam Ini Lalu Dia Mengatakan Hai Yahudi Bertakwal Kepada Allah Syahadat Dia Tiba-tiba Orang Yahudi Tadi Yang Puji-puji Dia Mengatakan Dia Orang Yang Paling Bodoh Di Antara Kami Dan Dia Anaknya Orang Bodoh Di Antara Kami Saking Luar Biasanya Yahudi Seperti Itu Makanya Allah Sebutkan Dalam Ayat Ini Allah Pasti Akan Hukum Baik Ustaz Kan Sekarang Mereka Kuasai Falestin Bagaimana Hubungkan Dengan Ayat Ini Kalau Allah Hukum Mereka Sabar Akan Datang Saatnya Dimana Pasti Akan Datang Kemenangan Tidak Mungkin Tidak Janji Allah Tidak Mungkin Salah Ini Sudah Pasti Salah Satu Buktinya Adalah Saya Kebetulan Sudah Dua Kali Masuk Di Falestin Kalau Biasa Dari Indonesia Ada Umrah Plus Aqsa Saya Pergi Kesana Bimbing Bawa Jemaah Dari Indonesia Ke Umrah Tapi Kita Ke Falestin Dulu Nah Itu Antara Masjid Aqsa Dia Di atas Gunung Masjid Aqsa Itu Ada Lereng Gunung Di Sebelah Sini Ada Bukit Namanya Zaitun Bukit Zaitun Jadi Antara Ada Kuburannya Orang Yahudi Jadi Kuburan Yang Paling Mahal Di Israel Sekarang Kuburan Itu Kalau Kita Tanya Kenapa Kuburan Itu Kenapa Orang Yahudi Berlomba Lomba Dikubur Di Situ Kenapa Itu Mahal Maka Mereka Mengatakan Lembah Suci Lembah Suci Mahal Bisa Sampai Sekian Juta Dolar Maka Kenapa Mereka 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 Lembah Suci Apa Maksudnya Suci Mereka Yakin Nanti Terakhir Dajjal Akan Dibunuh oleh Nabi Isa Disitu Di Lembah Itu Dan Orang Yahudi Yang Kalau Bapak Ibu Pernah Dengar Hadith Nanti Pada Akhir Zaman Pada Dajjal Terbunuh Lalu Orang Yahudi Sembunyi Di Atas Pohon Dan Di Bawa Pohon Dan Di Atas Batu Lalu Batu Dan Pohon Bicara Hai Muslim Yahudi Bunuh Akhir Zaman Mereka Sengaja Beli Lagi Sengaja Minta Dikubur Disitu Kan Itu Aneh Tapi Subhanallah Allah Murka Dengan Mereka Makanya Allah Mengatakan Dalam Al-Tadi Dalam Al-Arab 167 Itu Allah Akan Utus Kaum Yang Akan Membinasakan Mereka Nanti Baik Itulah Bapak Ibu Sekalian Sebab Daripada Bencana Umum Artinya Merata Kalau Bapak Ibu Jahui Ini Maka Insyaallah Tidak Akan Kena Bencana Dan Ingat Selalu Tadi Dua Ayat Ini Hafal Baik Baik Al-Qasas Surah Nomor 28 Ayat 59 Tadi Dengan Hud Surah Nomor 11 Ayat 117 Allah Berjanji Allah Tidak Akan Membinasakan Satu Kaum Sampai Allah Kecuali Kalau Penduduknya Berbuat Zalim Atau Kalau Penduduknya Berbuat Baik Tidak Akan Allah Bina Sakan Kecuali 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 Terima kasih.